Nah kali ini terkait dengan kasus duguan ijazah palsu yang digunakan oleh Rika Menjabat sebagai kades selama 3 bulan kemarin Tau-taunya sudah duduk di kursi pengadilan Ini contoh nih buat yang pengen nyalon besok-besok jangan lakukan yang kayak gini Nah sekarang sidangnya terus digelar secara meraton di pengadilan negeri Kuala Tungkal Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek Memasuki sidang keempat Senin 17 Januari kemarin Hakim batal menggelar sidang karena padatnya jadwal persidangan Siukyakan tiga saksi akan dihadirkan Di antaranya dari Ketua PKBM Pengapuan, Kabit Paut, Dikmas dan saksi dari Dinas PMD Dalam kesempatan ini Kabit Paut dan Dikmas Dinas Pendidikan Tanjung Jabung Barat Dovitaria Menyampaikan bahwa ijazah milik kades Teluk Ketapang atas nama Rika Yang ditandatangani oleh pendahara PKBM Pengapuan Lokonya Asli Akan tetapi isinya tidak memenuhi persyaratan Kemarin kami dilaporkan dari Bapak Informasi dari PSM Dan juga koordinasi dengan Pak Kepala Dinas Terkait keidangan sesuai dengan termen Dikbud No. 14 Tahun 2017 Bahwa untuk penandatanganan ijazah paket itu diserahkan kepada ketua Melalui PKBM Tapi setelah kami cek ijazah yang atas nama Rika itu Yang memenuhi dari tanda ijazah itu adalah Arbani Arbani statusnya adalah sebagai bendahara dari PKBM Pengapuan Sementara itu ketua panitia pelaksana pil kades Ketapang Budi menyebutkan Semula pihak panitia tidak mengetahui jika ijazah yang digunakan Rika saat mencalonkan diri Hingga terpilih menjadi kades Ketapang adalah palsu Pihak panitia baru mengetahui saat pelapor yang juga para calon kades meminta ijazah atas nama Rika Sebelumnya kami tidak mengetahui bahwa ijazah itu esli Kami mengetahui setelah ada laporan dari tiga pembukaan Terus waktu itu langkah dari pihak panitia gimana Pak? Kami waktu itu dipintai sama salah satu calon pembukaan untuk mempotongkan ijazah saudara Rika Terus saya tanya untuk apa, tolong saja dipotongkan, nanti saya mau cek Terus saya kasihkan fotonya Terus setelah masuk perkara ini Bang, bagaimana Bang? Dari pihak tergugat ini masih menjadi kades atau bagaimana Pak? Sampai saat ini saudari Rika sekarang sudah menjadi perahanan kembang Tapi masih menjalankan tugas sebaikannya? Masih menjalankan tugas Hingga saat ini, Arbani Bendahara PKMP Pengapuan yang menandatangani ijazah asfal tersebut Telah menjadi DPU sejak proses penyidikan di Mapolores Tanjung Jabung Barat Surya Kurniawan, Jek TV, Laporka Terima kasih kerana menonton! Bukan sekolah yang mسبu Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.